Halo guys, tau gak sih, inflasi tahunan Indonesia di April 2024 itu 3%, IHK kita ada di angka 106,4%. Gurun Talo jadi yang paling tinggi inflasinya yaitu 4,65%, Papua yang paling rendah cuma 1,78%, kalau di kabupaten atau kota, kabupaten Minahasa Selatan paling tinggi inflasinya yaitu 7,56%, dan yang paling rendah di kabupaten Belitung Timur yaitu 0,78%. Nah, inflasi tahunan ini karena harga makanan, minuman, dan tembakau naik 7,04%, tapi ada juga yang turun seperti informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,13%. Inflasi bulan April pada tahun 2024 itu sebesar 0,25%, dan inflasi tahun kalendernya 1,19%. Nilai ekspor Indonesia April tahun 2024 itu sebesar 19,62 miliar dolar AS. Emang sih, turun 12,97% dibanding Maret 2024, tapi masih naik 1,72% dibanding April 2023. Ekspor non-migas kita 18,27 miliar dolar AS. Yang paling anjlok itu logam mulia dan perhiasan, yang naik paling besar yaitu Mikel. Tujuan ekspor terbesar kita itu ke Tiongkok, India, dan AS. Provinsi Jawa Barat menjadi juara ekspor. Nilai impor kita April 2024 itu 16,06 miliar dolar AS, turun 10,6% dibanding Maret 2024, tetapi naik 4,62% dibanding April 2023. Impor migas 2,96 miliar dolar AS, non-migas 13,10 miliar dolar AS. Yang paling turun itu mesin dan perlengkapan elektrik. Yang naik banget itu gula dan kembang gula. Tiongkok, Jepang, dan Thailand jadi pemasok impor non-migas terbesar kita. Surplus naraca perdagangan kita April 2024 itu sebesar 3,56 miliar dolar AS. Ini sih berkat sektor non-migas, meskipun sektor migas kita defisit. Jadi, inflasi, IHK, ekspor, dan impor itu saling terkait. Inflasi tinggi bisa bikin daya beli turun dan biaya produksi naik, yang akhirnya ngaruh ke ekspor dan impor. Penurunan ekspor bisa bikin surplus naraca perdagangan berkurang. Sementara penurunan impor bisa karena permintaan dalam negeri turun atau produk lokal menjadi favorit. Surplus naraca perdagangan kita masih positif, jadi nilai ekspor kita lebih besar dari impor. Meskipun sektor migas defisit, overall, meski ada tantangan, ekonomi Indonesia masih stabil kok dengan surplus naraca perdagangan yang oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!